Dengan ditetapkannya Kalimantan Timur sebagai Ibu Kota Negara Baru, pemerintah Sultan menyiapkan berbagai infrastruktur untuk mendukung Ibu Kota Negara. Sulawesi Tengah menyambut baik dipilihnya Nusantara sebagai Ibu Kota Baru. Pembenaan infrastruktur dan pelabuhan-pelabuhan menjadi target utama Sulawesi Tengah agar hasil komoditi dari Sulawesi Tengah bisa sampai di Kalimantan dengan cepat. Tidak hanya infrastruktur, pemerintah Sulawesi Tengah sendiri mempersiapkan SDM agar bisa menjadi tenaga-tenaga yang terampil di Ibu Kota Negara Baru nantinya. Jadi memang dari sejarahnya dari jauh lukala, orang tua-tua kita ini dagangnya dengan Kalimantan Timur. Dan Kalimantan Timur itu cuma dari Sulawesi Tengah, apalagi dengan transport laut, itu sangat lebih murah dari transsodara. Jadi itu dalam sejarah. Oleh sebab itu, Kalimantan itu dari kerikil sampai daging, bawang, kentang, semua dari Sulawesi Tengah. Jadi itu kira-kira, oleh sebab itu dengan ditetapkannya Kalimantan sebagai IKN, makanya kami sangat menyambut dengan gembira bahwa di depan IKN itu adalah kami. Oleh sebab kami harus siap. Menurut Gubernur Sultan, Rusdimastura, dirinya menyambut dengan gembira bahwa Sultan menjadi penyangga utama IKN. Ia pun menambahkan sudah mempersiapkan diri dengan membangun pertanian-pertanian dan membuka lahan baru untuk pertanian agar menjadi penyuplai utama ke Kalimantan Timur. Terima kasih telah menonton!